Sebuah rumah sakit di Bakhmud merawat tentara yang terluka akibat pertempuran. Terlihat tentara yang babak belur dan kelelahan, dibawa dengan tandu, dibaringkan, diberangkar. Tim medis memeriksa luka mereka dan memastikan apakah mereka harus mendapatkan perawatan lebih lanjut atau bisa kembali ke garis depan untuk melanjutkan pertempuran. Kepala layanan medis Anatoli mengatakan timnya merawat puluhan tentara setiap hari dan hampir tidak punya waktu untuk makan. Mereka bekerja praktikamente selesap hari ini. Jika tidak mempunyai masyarakat, jika tidak mempunyai masyarakat, jika saya berada di 8-9 ms. Jika saya berada di sekitar 50-60-30 ms. Jika saya berada di sekitar hari ini, jika saya berada di sekitar hari ini, mereka berada di sekitar hari ini, mereka menyelamatkan orang-orang yang menyelamatkan diri. Kota Bahmut yang diperebutkan dengan sengit telah menjadi simbol perlawanan Ukraina saat para pembila pertahanan melawan penembakan tanpa henti. Banyak korban akibat dari pertempuran itu dan terus-menerus membanjiri rumah sakit. Bahkan, petugas medis sampai memotong pakaian korban dengan hati-hati mengeluarkan geranat dari saku seorang prajurit yang terluka. Pekerjaan yang mereka lakukan bukan tanpa resiko. Sementara itu, pada hari Sabtu 25 Februari 2023, penembakan hebat menghantam rumah sakit dan melukai salah satu dokter. Pertempuran di timur Ukraina berlanjut tanpa akhir. Di Bahmut, tentara melanjutkan upaya mereka untuk bertahan melawan penembakan tanpa henti Rusia di kota yang menjadi simbol perlawanan Ukraina. Pertempuran terpanjang dari invasi Rusia selama satu tahun setelah mengubah kota tambang garam dan kipsum di Ukraina Timur menjadi kota hantu. Seorang anggota satuan operasi reaksi cepat menyesali nasib kota tersebut saat ini. Sebab, dulu kota Bahmut terkenal indah dan infrastrukturnya yang maju. Diketahui, lebih dari 80 ribu populasi, beberapa ribu penduduk menolak untuk atau tidak mengungsi. Setelah memasuki invasi besar-besaran, mereka percaya bahwa meskipun mengalami kesulitan, perang telah membuat bangsa lebih bersatu dan bersedia berjuang sampai akhir untuk menang. Noralu memasuki kecaya untuk kecayaan dan tersebut kecayaan ini. Karena, diperbaikan, kecaya, bisa memburukan kota yang diperlujukan. Dan juga mempunyai semua yang menjalan dan kecaya bahwa mereka kota yangendasin dan해. Dan kecayaan dari kecayaannya, dan kecayaan ini. Dan juga kecayaan ini kota-bun. Kota kita kecayaan ini di masa depilnya seksa kota itu meskipun. Terima kasih telah menonton!